KASIH KARUNIA Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kamu. Amin. Shalom, mamanginang, salam parhorasan, salam sehat selalu dimanapun kita berada, mari tetap setia, manarihon ngolupartodiota, dan firman Tuhan hari ini untuk kita, Habakkuk 2, ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Sebegian firman Tuhan. Bapak-Ibu Saudara-saudara Habakkuk, firman Tuhan hari ini merupakan wahyu alatan pangkakpon naro tu panurirang Habakkuk, tari ngotu hamulyaun dohot habadyaun hatongamunni jahoban. Secara khusus ayat 20, berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang berdiam diri dalam baiknya yang kudus. Yang pertama, Bapak-Ibu Saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan yang berdiam diri di dalam baiknya yang kudus, menurut tafsiran para ahli-ahli teologi, ini bertujuan berbicara tentang di mana Tuhan bersemayam, yaitu di sorgaya kekau. Nah, pada akhirnya nanti, Bapak-Ibu Saudara-saudara, Tuhan berdiam di baiknya yang kudus, di sorga yang kudus, kekal, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus akan berdiri di hadapannya dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini pengharapan kita, Bapak-Ibu Saudara-saudara, maka kita tetap senantiasa berpengharapan akan kasih karunia Tuhan supaya kita mendapat bagian di baiknya yang kudus, di sorga yang kagam. Yang kedua dalam kehidupan, keseharian kita saat ini, Bapak-Ibu Saudara-saudara, gereja yang kita yakini adalah rumah Tuhan, baik Allah. Maka firman ini mengingatkan kita, karena kita yakin, bahwa gereja hadir di tengah-tengah dunia ini, itu merupakan gambaran, gambaran yang bisa kita lihat tentang baik Allah yang kudus. Soalnya dia hita, rak mar sahur di tonga-tonga, di bagas coroni, di bata di gereja, demikian halnya kita juga nanti berdiam diri. Dibaiknya yang kudus, di sorga kekal, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka, dalam keseharian kita, mari senantiasa kita rindu akan baik Allah, baiknya yang kudus, yang suci, karena disitulah Allah datang, hadir bersama-sama dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di baiknya. Itu bukan semata-mata hanya bangunannya, tetapi kita yakini gereja adalah baik Tuhan, rumah Tuhan. tetap semangat satu hari ini dalam aktivitas kita, kita sedang-sedang berpengharapan Tuhan menuntun kita, menjalani aktivitas kita. Malum mainan akan nasa sahid, tarapul manasa arsa, diparrohaihamu, namarlah senirohan. Tadi homa bukwe di nomos 10 elu, ayat 2. Nunga roh au tuha ku, roh maho tuha mu se, Tuhan Yesus memberkati, God bless you non-stop.